Dalam video ini, saya tampilkan cara mengubah teks template yang salah penempatan katanya. Saya ingin mengubah teks dua arah putaran menjadi putaran dua arah, tanpa harus ngedelate file yang telah diimport berupa pemanjangan durasi munculnya teks, skala, position, atau cutting dari sumber video masternya. Dalam timeline ini, saya perlihatkan template master yang belum dilakukan perubahan. Di bawahnya adalah template yang sama yang sudah dilakukan perubahan skala, position, pemotongan pada teks tersebut. Biasanya saya membuat judul teks dan bumper video dalam sebuah proyek video Adobe Premiere menggunakan aplikasi tambahan After Effects. Itu sebabnya saat diimport dalam proyek Adobe Premiere, kadangkala saya masih mengubah beberapa settingan untuk menyesuaikan timing antara speed, video, ataupun narratornya. Kita masuk dulu ke program After Effects. Klik sekuens teks 02, di mana tulisan keterangan dua arah berada. Double klik judul pada timeline. Setelah judul terblok, ubah teks menjadi putaran dua arah. Kemudian klik sekuens judul. Jika kita merasa warna kotak kurang menarik, dapat sekalian kita ubah warnanya. Jika seluruh perubahan sudah dirasa cukup, langsung lakukan pengerenderan untuk melihat perubahannya. Setelah semua perubahan dirasa cukup, kita ekspor proyek. Dari tab Composition, pre-render, kemudian ubah format video yang akan diekspor. Pilih QuickTime, kemudian ubah ukuran video ke 1920x1080 untuk menyesuaikan sumber video pada proyek Adobe Premiere. Klik OK. Kemudian kita ubah output file judul. Kita timpa pada nama file yang sudah ada dipakai di Adobe Premiere. Langsung klik Save. Keluar kotak Confirm Save As. Klik Refresh. Klik Render untuk proses pengerenderan. Kemudian keluar kotak dialog lagi untuk konfirmasi penimpaan file lama. Klik OK. Tunggu beberapa saat sampai proses render selesai. Kita kembali ke Adobe Premiere. Secara otomatis keluar kotak dialog link media. Proses ini terjadi bila mana ada satu file dalam proyek terdelayed atau di-rename. Jika keluar kotak dialog berikut, maka klik Locate. Kemudian tunggu beberapa saat. Keluar kotak pencarian file yang hilang, langsung tertuju ke folder penyimpanan file video. Klik atau pilih file judul motor listrik 3 pasa, kemudian klik Select. Tunggu beberapa saat. Judul dan warna kotak yang diubah di After Effects sudah berubah juga di Adobe Premiere. Dalam situasi tertentu, jika proses render di After Effects sudah selesai, tetapi tidak ada perubahan apapun dengan ditandai keluarnya kotak dialog link media di Adobe Premiere, berikut ini adalah cara melakukan perubahannya. Klik kanan mouse pada timeline V2, tepat pada judul motor listrik 3 pasa, klik Make Offline, keluar kotak dialog Make Offline, klik OK. Setelah media offline berubah pada klip video, klik kembali mouse kanan pada timeline V2, klik Link Media, keluar kotak dialog Link Media, klik Locate, keluar folder penyimpanan file. Kita klik judul video yang diekspor, atau ditimpa tadi, kemudian klik Select. Tunggu beberapa saat, dan template sudah berubah. Oke, demikian cara mengubah teks template tanpa melakukan pendiletan. Sampai ketemu dalam video saya berikutnya.